Welcome back to our signature segment See The Stories. Now let's find out more about the cat clothing business. Oke, nah abang tadi udah cerita ya soal omsetnya itu sendiri. Nah tapi kalau misalnya dari harga bajunya ini per piecesnya itu berapa sih emang range-nya? Untuk range harga. Dulu ketika baru mulai itu 2018 saya jual ini 110. Cuma saya punya janji kalau misalkan nanti rame ya istilahnya viral. Nanti harganya bakal saya potong itu sama istri ya. Nah pas kejadian rame itu 2020 sampai sekarang saya jual Pak Haji itu 77 ribu. Yang paling murah sendiri ada pocong. Karakter pocong itu ya usulan netizen juga bang bikin pocong itu challenge lah challenge di medsos. Saya buat pocong ya itu paling praktis saya jual 30 ribuan. Sampai yang paling mahal itu ada cuan ki yang saya jual ya. Itu 220 ribu. Ya outfitnya lumayan lah keren cuma dia pakai gerobak. Gerobak jualan baso. Oh iya iya kayaknya itu aku yang pernah lihat itu tuh. Yang jual cuan ki itu sih aku. Ya itu harganya 220 ribu. Ya sebetulnya ada juga sih. Kalau dulu ketika mulai untuk pansos saya buat samurai. Kesatria Jepang ya itu saya bandrol 1,5. Wow. Ya gak laku sih cuma saya pansosnya dapat. Jadi netizen tuh ambil postingan saya dari marketplace. Ya dengan caption. Wah gila baju kucing mahal amat 1,5. Ya akhirnya laku enggak tapi akhirnya banyak yang. Kalau di kita kan kepo lah. Orang roh masa sih ada baju kucing 1,5. Ya akhirnya berkunjung kan ke marketplace saya. Dan trafficnya lumayan. Ya adalah beberapa penjualan. Wow. Itu sangat. Saya maksudnya. Apa yang terpikir tentang itu? Itu teknik yang sangat bagus untuk promosi. Ya makanya postingannya itu kan bentuknya gimmick gimmick. Karena kalau di medsor sendiri ya. Satu tip juga buat yang jualan. Janganlah ketika menawarkan barang. Saya punya ini harganya segini. Ya sama medsor juga gak akan di prove gitu kan. Ya makanya saya pakenya gimmick. Oh i see. That's very cheeky. I like that. Oke. Nah kalau gitu. Kita kan ngomongin viral nih. Kan aku paling ingatnya yang Chuan Ki. Tapi aku juga ingat kalau abang ini suka live atau posting bareng sama kucing. Abang yang belang. Yang tabby. Siapa namanya? Johnny atau siapa? Oh si Johnny. Ya kebetulan beberapa waktu belakangan Johnny emang lagi naik ya. Tadi juga mau saya bawa. Cuma ketika pas di kandang itu dia masih apa ya. Dia gak bisa kalem. Ya ini banyak tanda cintanya. Banyak tanda cintanya yang udah lama lah yang baru gitu kan. Alhamdulillah ya banyak support dari teman-teman di medsor. Ya banyak doa juga gitu kan. Ya ketemu kucing-kucing saya. Oke abang punya kucing berarti berapa tuh? Ada empat. Ada betina dua. Ada jantan dua. Ini Ugi sama Johnny. Oke Ugi, Johnny. Ada si Jelong sama si Selo. Jelong Selo? Iya. Oke nah kalau kucing-kucingnya ini katanya udah punya fans sendiri-sendiri nih Bang. Ya sebetulnya kalau fans sih gak juga sih ya. Biasa aja lah kita ketemu di medsor gitu buat luculan ya. Alhamdulillah kalau memang ya teman-teman di medsor terhibur ya. Saya cuma buat apa sih buat gimmick-gimmick. Ya kalau dari sisi edukasi barangkali gak ada ya. Ya insya Allah lah kalau memang hiburan jadi hiburan Alhamdulillah. Ya tetap sih UUD. Apa tuh? Ujung-ujungnya dragang. Oke that is, that is nice. Oke now I well I also a cat mother. I have a you know I have also a fur baby at home. And I wanted to learn how to put that cat clothes to a cat. So. Nah aku mau belajar nih gimana cara mengakaikan bajunya. Boleh? Kalau baju saya ya ini yang paling praktis yang bisa saya buat. Nanti cara lepasnya kayak gini. Ini kan bahannya elastis. Agak ditahan aja. Bakal lepas sendiri. Nah cara pasangnya posisinya paling enak. Dia tuh di depan kita nih. Kayak saya modelnya dia kan di depan saya ya. Jadi ini. Jadi kalau misalkan modelannya kemeja. Dia kancingnya bisa dilepas. Oh. Sama aja kayak kemeja kita. Ini lubang besar masuk kepalanya. Oh. 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 Oh jadi kakinya itu adalah tangannya. Oh kakinya. I don't know. I don't know. I don't know. The show the audience. Look at that. Okay wait. Why are you like that? Oh no. Jadi visualnya itu harusnya begini ya. Ya visualnya ya tampak lepan aja. Gini. Nah tampak lepan. I see. Who stole my sandals? Who stole my sandals? Where's my sandals? Who stole my sandals? Oh. Okay. Ayo Ogi. Ogi tegak lagi. Ogi. Aaaaaaaa. Ayo Ogi. Main disini. Ha. Ha 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 ha. Oh lihat itu. I guess itu sangat berfungsi. Ogi. Okay. Aku mau coba yang lain nih. Karena dia cowok. Aku cobain dia yang ini ya. Superman silahkan. Cara lepasnya dari atas dulu yang ini. Tarik ke depan, kepala nya agak ditahan. Jadi pakai jempol gini. Hap. Hap. Maaf Ugi. Let's try. I want you to embody the... Masukin kepalanya dulu dari lubang besar ke arah atas. Hap. Hap. Superman. Wait. What's your face? There you go. Okay now. Give me one of your leggy. And the other one. He makes no noise. He's so silent. Untung bawanya si Ugi. Kalau Johnny gimana? Abis lah. Johnny kayaknya. Johnny gonna scratch me. Saya sendiri kadang dia suka ngamuk gimana sama orang lain. Hei bola. Do 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 do. Wait. That's not. Ugi. Ugi. Gimana sih gini ya Bo? Ya. Superman nya lemah. Superman. Man. Okay. Thank you Mas Freddy Lugina. And his cat Ugi. Well there you go. And see the Ramadan stories will continue after the break. Stay with us. Diabetics. Bye well. Bye game. Thank you. Terima kasih.